Intro Selamat pagi, salam sejahtera isu paling hangat pagi ini Azmin juga sangkal dakwaan akan tinggalkan bersatu Ikut Zuraidah, berita sepenuhnya Ahli Majis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Natusri Muhammad Azmin Ali menolak dakwaan Beliau akan mengikut jejak Datuk Zuraidah Kamarudin Meninggalkan parti itu dan menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM Perkara itu dimaklumkan seorang lagi ahli MPT Senator Datuk Razali Idris yang menghubungi Azmin Bagi mendapatkan pengesahan berhubung desa-sesa itu Jumat lalu Razali berkata beliau sendiri menghubungi Azmin Dan Menteri Berkenangan menafikan perkara itu Akan berlaku atau menyertai PBM Saya menghubungi dan bercakap panjang lebar Mengenai dakwaan itu dan Azmin Menafikan akan ikuti jejak Zuraidah Untuk meninggalkan bersatu serta menyertai PBM Kita juga turut menafikan dakwaan ramai ahli MPT Akan melepaskan jawatan untuk bersama Zuraidah dalam PBM Katanya menurut laporan BH Ketika ditemui majlis persambutan rumah terbuka Edil Fitri Bersatu Terengganu di Kuala Terengganu hari ini Terdahulu Razali yang juga ketawa dan pimpinan Bersatu Negeri Dan seluruh pimpinan tertinggi parti Serta presiden kelab wartawan media Terengganu Kairul Azlan Muhammad Turut memotong kek meraihkan sambutan hari wartawan nasional Mula selanjut Razali mengesahkan kali terakhir Menghubungi Azmin ketika menjemputnya Ke majlis rumah terbuka Edil Fitri Bersatu Negeri Jumat lalu Azmin menafikan dakwaan itu Untuk meninggalkan bersatu Dan mengikuti jejak Zuraidah Menyertai PBM Tegas Razali Setakat ini kita mengesahkan Hanya Zuraidah meninggalkan parti Dan tiada satu pun cawan bersatu di Kedah Dibubarkan seperti didakwa ahli parlimen Ampang itu Kita bagi pihak seluruh badan pimpinan Bersatu Negeri Mengucapkan tahniah kepada Zuraidah Karena bertindak awal menghantar surat Memohon meninggalkan parti katanya Razali berkata Sepatutnya lembaga tindakan tata tertib bersatu Menghantar surat pemecatan Zuraidah Selepas didapati Tidak hadir mesyarat MPT melebihi Lima kali dan mula berjinak dengan PBM Sejak lebih enam bulan lalu Bersatu sudah mengemukakan usul Agar Zuraidah Dipecahat daripada parti Tetapi Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin Meminta lembaga disiplin menghantar surat tunjuk sebab Selepas gagal hadir mesyarat Tanpa sebab melebihi lima kali katanya Ketika mengulas Dakwan Setiausahagung UMNO Datu Sri Ahmad Maslan Yang mengatakan bersatu semakin lemah Sulan Zuraidah meninggalkan parti Razali meminta ahli parlihan peruntian itu Tidak bersikap celupar Katanya Ahmad Maslan diminta Tidak mencampuri urusan bersatu Sebaliknya memberi tumpuan kepada UMNO Dan berisian nasional Yang semakin bercelaru Sekian Isu hangat pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye bye